PT Siantartop TBK mencatat penjualan bersih tumbuh hampir 9% selama kuartal 1 2020 meski harus menghadapi tantangan karena pandemi COVID-19. Produsen pangan itu juga optimistis bisa mengejar target pertumbuhan penjualan 10% hingga akhir tahun. Direktur Utama Siantartop Agus Suartanto mengatakan tantangan yang dihadapi perseroan di masa pandemi COVID-19 cukup besar seperti ada keterbatasan suplai bahan baku, pembatasan-pembatasan terkait sarana transportasi, dan kapasitas produksi. Pemeriksaan keluar masuk barang yang lebih lama dan lebih sulit. Kedatuh demikian penjualan bersih selama kuartal 1 2020 sebesar 945 miliar rupiah. Laba bersih kuartal 1 2020 naik 29,7% menjadi 40 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!